Profesi pengemis Bagaimana sebenarnya Islam memandang profesi seorang pengemis? Berikut beberapa keterangan dari Rasulullah SAW terkait hal tersebut. Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya meminta-minta adalah cakaran yang seseorang mencakar sendiri wajahnya. Kecuali seseorang yang meminta kepada pemimpin atau pada urusan yang harus untuk meminta. Hadis Riwayat Abu Dawud dan Nasai Rasulullah SAW bersabda, Senantiasa seseorang meminta-minta kepada manusia sampai nanti di hari kiamat wajahnya tidak memiliki daging sedikitpun. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah SAW pernah berkata kepada Qobisoh RA Wahai Qobisoh, sesungguhnya meminta-minta tidak dihalalkan kecuali untuk tiga orang. Yang pertama, seseorang yang menanggung hutang untuk orang lain, maka halal baginya untuk meminta sampai dia dapat melunasinya, kemudian dia berhenti meminta. Yang kedua, seseorang yang tertimpa bencana sehingga hancur hartanya, maka halal baginya meminta sampai dia bisa hidup secukupnya. Yang ketiga, seseorang miskin yang tiga orang yang memiliki akal cerdas dari kaumnya mengatakan bahwa orang tersebut telah tertimpa kemiskinan, maka halal baginya meminta sampai dia bisa hidup secukupnya. Adapun, selain ketiga orang ini, wahai Qobisoh, maka tidak halal. Orang yang meminta-minta telah memakan harta dengan cara yang haram. Hadis Riwayat Muslim Terima kasih telah menonton!